Halo teman-teman sahabat Tani Barun Pahit channel Hari ini saya ingin melakukan penyemprotan pertama untuk tanaman pare yang umur sekitar 7 hari setelah pindah tanam oke dengan ini seperti janji saya saya ingin membuatkan anda tutorialnya kita review obat apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini cekidot oke yang pertama adalah gandasilde gandasilde untuk merangsang pertumbuhan daun dan sebagainya gandasilde banyak kandungannya kali ini ada mangan ada boron ada tembaga ada kabel dan zinc serta vitamin vitamin lainnya yang kedua ada antrakol ini mencegah penyakit untuk tanaman bahan aktifnya ada propinet yang ketiga ada kalsium saya menggunakan kalsium manohara tapi terserahlah kalsium kalsium apa aja boleh tapi saya menggunakan manohara yang ketiga untuk memacu pertumbuhan akar dan sebagainya nitrogen dan pospat nitrogennya 12 pospatnya 60 pospat sangat bagus bosku buatnya buat perangsang pertumbuhan akar dan ini ada balastik untuk hama hama oteng-oteng kupu-kupu semua mati seperti ya kupu-kupu seperti hama-hamaan lah pokoknya semut juga mati dan ini ada lagi yaitu asam amino ambition ada zat aktif patro tanamannya dan juga ada zat petenya asam amedonaan asam pulpatnya juga ada dan banyak unsur-unsur mikro lainnya ambition dan terakhir jangan lupa dipakai perkat saya menggunakan agristar menggunakan agristar perkat pupuk cair dan pesticida oke kita masuk ke pencampuran obatnya untuk kita masukkan nanti ke tangki kita pengadukan kita pencampuran untuk berapa-berapa takarannya untuk dalam satu tangki 16 liter kita masukkan dulu ganda sildinya oke bosku susah ini ya satu setengah seanggap satu sendok makan nah kita aduk dulu supaya rata hancur semua biar nanti tercampurnya bagus oke yang kedua kita campurkan ultradap ultradap kali ini kita gunakan 3 sendok makan satu dua tiga kita aduk lagi oke kita masukkan lagi antrakol antrakol kita alihkan dulu ini antrakol kita gunakan untuk penjagaan penyakit kita gunakan dua sendok makan kita aduk lagi biar merata jadi setiap pencampuran aduk setiap pencampuran aduk biar nanti hasilnya bagus yang kesekian kalsium kita gunakan 3 sendok untuk kalsiumnya untuk kalsiumnya oke oke kita aduk lagi kita aduk lagi nah baru kita pakai asam amino ambition saya gunakan sekitar 40 sampai 50 mili ini takaran yang 50 mili kita gunakan yang sekitar 40 atau 50 mili untuk di kocok-kocok dulu biar merata maklum ini baru beli tadi kita gunakan 50 mili 40 mili boleh 50 mili boleh tapi saya menggunakan untuk sementara 40 mili dululah sekitar 40 mili ambition oke kita campurkan nah oke kita aduk dulu ambition bosku teman-teman kita ini adalah jad pengatur tumbuh juga asam amino sangat dibutuhkan oleh tanaman dengan cuaca yang kayak gini kadang panas kadang hujan kalau kita pakai ambition tanaman terjaga dan terakhir pesticida kita gunakan adalah balastik ingat ya bosku kalaunya insectisida insectisida harus kalau pencampuran harus yang terakhir kita gunakan aku menggunakannya 10 mili untuk tangki 16 liter nah sekitar 10 mili untuk tanaman nah kan untuk jaga-jaga aja dulu kita aduk lagi terakhir saya menggunakan perkat atau perata ya sekitar 50 mili itu sudah cukup lah ya kita tuangkan peratanya kita aduk supaya rata dan nanti bagus hasilnya jadi semua obat semua obat-obatan yang kita masukkan itu merata semua tercampur dengan bagus oke oke sudah siap untuk kita masukkan ke dalam tangki kita siap untuk penyemprotannya kali ini 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 sudah terbuat semua di dalam tangki tinggal penyemprotan aja lagi ini sudah terbuat tinggal penyemprotan pertama kita untuk pare tanaman pare oke oke bosko kita lanjut ke penyemprotannya tadi malam habis diguyur hujan tanamannya sedikit sedikit berpasir sempat dibuang tadi siang karena sibuk itu ini y se yang yang selamat menikmati habis hujan tadi malam sebagian berpasir oke sekian dulu video dari saya untuk penyemprotan pertama kali ini terima kasih yang sudah menonton mudah-mudahan rezekinya banyak amin